Intro Nah ini akan kita coba pahamkan lebih luas lagi Kita bicara tentang tujuan Islam Islam diturunkan oleh Allah untuk manusia ini Tujuannya untuk mewujudkan kemasalahan manusia, dunia, dan akhirat Jelas, sasarannya adalah manusia Tapi dalam konteks ini Islam rahmatan lil'alamin Kemasalahan itu bagi seluruh penghuni alam raya Bukan hanya untuk manusia saja Karena apa? Kita ini punya lingkungan, punya ekosistem Yang ini harus juga kita rawat, kita jaga Jangan sampai timbul kerusakan Karena Allah sudah menyindir juga manusia Banyak kerusakan di muka bumi ini terjadi di daratan dan di lautan Karena olah manusia Jadi sebenarnya kalau kita ingat-ingat tadi protesnya para malaikat itu juga Tidak salah-salah amat sebenarnya Karena dalam kenyataannya seperti itu Karena itu di dalam rukun atau bilal Islam tadi Disebutkan bahwa iman kepada hari akhir Pada kodoh dan kodoh Allah itu ya Ini sesuatu yang nyata Nah agar manusia di dalam melaksanakan tugasnya Halifah Allah di muka bumi ini tidak terjadi kekeliruan Atau kesalahan Maka Allah membimbing Menurunkan wahyu kepada kita Menugasi pada Nabi Muhammad SAW sebagai utusannya Untuk membimbing Untuk memandu Memberi contoh dan teladan yang baik Atau uswatun khasanah bagi kita yang mengharapkan ridha Allah Mengharapkan kehidupan hari akhir yang membahagiakan Juga yang disebut sebagai senantiasa ingat atau berdikir pada Allah Dalam dikir yang tak terbatas ini Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Ahzab Surat 33 ayat 21 Juga Al-Mumtahanah Surat ke-60 ayat 4 Agar kemaslahan dunia dan akhir bisa diraih manusia sebagai hambanya Maka dibebani melakukan perbuatan hukum Jadi ada taklif Kita itu dibebani Bukan untuk Allah Tapi untuk kita sendiri Kenapa sih kita ini kok diperintahkan Kalau ketemu orang salam Menghormati Kemudian setelah itu diperintah sholat Diperintah puasa dan sebagainya Itu bukan untuk Allah Tapi untuk kita Untuk manusia sendiri Kemudian Caranya adalah Menjalankan perintah Ya kalau teman-teman ini sudah belajar hukum lama lah ya Pasti tahu gitu Jadi Seseorang itu disebut patuh Disebut taat Disebut orang baik Karena menjalani perintah Karena mentaati perintah Dan sekaligus menjauhi larangan Maka Ini kalau khotip-khotip di masjid itu menjelaskan Mari kita bersama-sama meningkatkan Iman dan takwa kita Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yaitu Imtisalu awamirihi Wajdina bunawahi Yaitu Mengikuti Menjalani apa yang menjadi perintahnya Dan menjauhi Larangan Larangannya Itulah takwa Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Selanjutnya Setelah kita menjalani Perintah menjauhi larangannya Itu juga harus diikuti Dengan cara Menghindarkan diri dari Jebakan hawa nafsu Ya Ini menarik ini Catatan dari Satiwi dalam Al-Muhafakot itu Kalau kita ingin sukses Menjelangkan Amar maruh na'i mungkar Itu juga kita harus Bagaimana menghindari Jangan sampai kita terbuai Oleh nafsu Yang menurut Rasulullah Justru yang berat Itu adalah Memerangi Hawa nafsu kita Ini pernah disampaikan Rasulullah pada saat Teman-teman Para sahabat pada saat itu Perang Badar Perang sangat terkenal ini Perang Dimana umat Islam Jumlahnya 313 orang Melawan seribu Jadi tiga lawan Satu lawan tiga Dan menang Tetapi Yang menarik adalah Rasulullah itu Mengatakan begini Kuna narji'u min jahatil asukor Ila jahatil akbar Wah Para sahabat pada kaget Kita kata Rasulullah Ini pulang dari perang kecil Kita masih menghadapi Perang besar Kata Rasulullah Tentu saja Para sahabat Bertanya-tanya Lalu apa itu Jihad akbar Ya Rasulullah Jihad akbar adalah Jihadun nafsi Jihad memerangi Hawa nafsunya sendiri Itulah yang disebut dengan Perang besar Ya Nah ini menarik Dan itulah yang dijelaskan oleh Imam Satibi Abu Ishak As-Satibi Dalam Al-Muafakat Fi Usuli Syariah Ada terbitan lain Yang versi lain itu Muafakat Fi Fi Usuli Ya Itu Jadi ini yang Bahasanya itu At-tab'id anil hawa Kalau sampai kita itu gagal Kemudian mengikuti Tuntunan hawa nafsu kita Yang ini jadinya adalah Kacau gitu ya Nah mari kita lanjutkan Ada beberapa pandangan Ya Ini yang Apa Saya bisa sebut ini Dari Apa Tokoh yang Namanya Abdullah Dan Juned An-Nadfi Yang ini saya baca Terjemahnya saja Dalam hal ini Manusia dalam pandangan Dunia Islam Dapat dilihat pada Butir berikut yang Diadaptasi dari Al-Quran dan Sunnah Ya Manusia dan semua Ciptaan lain Berutang Ya Keberadaan mereka Hanya kepada Allah Alam semesta Diciptakan dan dikelola Sesuai dengan Peraturan yang Ditetapkan oleh Allah Yang dikenal sebagai Hukum alam Atau Sunnahullah Ya Ya Menegasikan dari Konsep mekanik Alam semesta Yang mengklaim itu Adalah produk dari Kecelakaan Seluruh alam semesta Tunduk kepada manusia Untuk digunakan Dan dimanfaatkannya Hidupan manusia Di dunia ini Ya Di tempat pengadil Nanti yang tergantung Hidupnya Di akhirat nanti Atau ini Pemahamannya adalah Kehidupan Akhirat itu Juga nanti Hasil dari Kehidupan Dia di Di dunia Allah sendiri Adalah yang Maha kuasa Konsep Kedaulatan ini Melahirkan Konsep Persatuan manusia Dan Kesetaraan manusia Ini sekaligus Memangkas Akar aturan manusia Di atas manusia Dan Meniadakan Konsep Kerajaan Kediktatoran Dan imamat Jadi ini Pandangan Bahwa sesungguhnya Di dalam Kehidupan manusia Ini kan Tidak ada Kerahiban Jadi posisinya Sama Maka di dalam Surah Al-Hujur Itu ditegaskan Inna akromakum Intallahi atkokum Sesungguhnya Yang paling mulia Dari kamu sekalian Di sisi Allah Itu adalah Atkokum Mana diantara Kita itu Yang paling Bertakwa Kepada Allah Setiap orang Sama Menurut Islam Semua manusia Menikmati Hak yang sama Dan dapat Mencari Obat Jika Sakit Melalui Pengadilan Hukum Setiap orang Memiliki Perlindungan Atas hidupnya Harta dan Kehormatan Ini dijamin Oleh Rasulullah Selanjutnya Fisawal Al-Quran Kalau ada yang Mengatakan Fisawal Al-Quran Didasarkan Bada Wahyu Yang menuntut Orang percaya Untuk Mengadopsi Keseimbangan Antara Persyaratan Tubuh dan Jiwa Serta Fungsi Untuk Kepenuhi Yang lebih Besar Dari Kebaikan Manusia Tentu Filosofi Ini Tidak Bertentangan Dengan Moralitas Percaya Pada Nilai-nilai Moral Melalui Hal itu Kemudian Nanti Manusia Bisa Mengikuti Perjalanan Hidup Perjalanan Hidupnya Itulah Berapa Poin Yang Apa Kita Bisa Lihat Dari Cara Pandang Tadi Selanjutnya Teman-teman Sekalian Ada Yang Saya Merasa Penting Untuk Menyampaikan Dalam Kesempatan Ini Ini Soal Dua Kata Kunci Ini Kita Bisa Lacak Nanti Di Dalam Al-Quran Bahwa Karena Kita Ini Diciptakan Oleh Allah Di Muka Bumi Yang Tidak Bisa Menghindari Adanya Satu Komunitas Komunitas Itu Nanti Mengristal Kalau Dalam Bahasa Rasulullah Itu Kan Ketika Anda Pergi Dua Orang Lebih Maka Pilih Salah Satu Menjadi Pemimpin Ya Menjadi Pemimpin Dan Karena Itu Ya Lalu Ada Komunitas Namanya Ummah Ummah Itu Gabungan Antara Imam Dengan Makmum Maka Menjadi Satu Kesatuan Bahkan Kalau Pada Zaman Rasulullah Sallam Menyiapkan Piaga Madinah Atau Dustur Madinah Atau Misak Madinah Beliau Itu Memperkenalkan Konsep Ummat Itu Justru Dalam Apa yang Menyatukan Semua Komponen Atau Semua Yang Berada Di Yastrib Pada Saat Itu Apapun Komunitasnya Apapun Agamanya Itu Disebut Dengan Umat Rasulullah Rasulullah Allah Memerintahkan Kepada Manusia Agar Dia Memenuhi Atau Menyampaikan Amalat Kepada Yang Berhak Kata Amanah Ini Satu Akar Kata Dengan Iman Maka Rasulullah Menegaskan La Iman Aliman La Aman Talah Tidak Bisa Disebut Orang Yang Beriman Kalau Dia Tidak Bisa Dipercaya Tidak Bisa Mengemban Amanat Yang Kedua Allah Merintahkan Agar Manusia Di Dalam Menetapkan Hukum Memutuskannya Dengan Adil Ini Perintah Indallah Ya Murukum Antu Adul Aman Ti Ilah Ahli Wa Idha Hakamtum Bain Nasi Antakum Bil Adil Itu Sangat Prinsip Itu Lalu Apa Adil Itu Setidaknya Ada Dua Definisi Yang Bisa Dikemukakan Disini Adil Yang Pertama Adalah Into Ukul Ladi Hak Kinn Hakkoh Memberikan Semua Hak Kepada Yang Berhak Menerimanya Into Ukul Ladi Hakkinn Hakkoh Memberi Semua Yang Berhak Akan Haknya Itu Haknya Yang Kedua Wad Usya'fi Mahalihi Menempatkan Sesuatu Pada Tempatnya Itulah Yang Disebut Dengan Adil Adil Ini Menisayakan Adanya Persamaan Musawah Atau Equality Before The Law Dalam Bahasa Arab Disebut Dengan Musawah Yang Ini Sangat Tegas Ditunjukkan Rasulullah Pada 47 Poin Dalam Piaga Madinah Sebagai Konstitusi Awal Yang Dari Situlah Kemudian Rasulullah Itu Disebut Sebagai Oleh Mangamri Wad Misalnya Itu Sebagai The Prophet And Statismen Muhammad Adalah Nabi Dan Juga Sekaligus Sebagai Negarawan Ya Philip Kahiti Kemudian Arnold Tembi Kemudian Ada Husin Haikal Dan Mayoritas Sarjana-sarjana Baik Muslim Mubarakat Menyetujui Bahwa Tahun Kedua Hijriah Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Itu Sudah Berhasil Meletakkan Apa Poin-poin Penting Tatanan Kenegaraan Meskipun Itu Sifatnya Substantif Ya Karena Rasulullah Juga Tidak Memberikan Contoh Bentuk-bentuk Negara Itu Seperti Apa Maka Kalau Sekarang Ini Kita Lihat Ada Negara Republik Ada Negara Mamlaka Atau Kerajaan Ada Keamiran Atau Emirat Begitu Ada Juga Jumhuriyah Seperti Di Indonesia Mesir Itu Republik Begitu Yang Berikutnya Adalah Rasulullah Sallallahu Tidak Membedakan Antara Mereka Yang Berkulit Putih Dan Yang Berkulit Hitam Tidak Ada Perbedaan Antara Yang Berkebangsaan Arab Dan Orang Ajam Bahkan Di dalam Al-Quran Surat Al-Hujurat Ayat 13 Jangan Ditegaskan Wahai Manusia Sesungguhnya Kami Kata Allah Menciptakan Kalian Terdiri Dari Laki-laki Dan Perempuan Dan Kami Allah Jadikan Kalian Berbangsa Bangsa Dan Bersuku Suku Ya Agar Kalian Saling Mengenal Karena Sesungguhnya Yang Paling Mulia Di Sisi Allah Adalah Mereka Yang Paling Bertakwa Ini Saya Kira Ayat Ini Sangat Jelas Surat Namanya Surat Al-Hujurat Ada Yang Mereka Kamar Kamar Dan Memang Ini Menurut Saya Kalau Ini Sering Saya Sampaikan Begini Rincian Tata Cara Solat Saja Itu Tidak Diatur Di Dalam Al-Quran Tapi Kalau Kita Cermati Dalam Surat Al-Hujurat Utamanya Nanti Ayat Sebelumnya Ayat 10 11 12 Ayat 10 Itu Mempujukan Sesungguh Sesungguhnya Orang-orang yang Beriman Itu Adalah Bersaudara Maka Bangunlah Damaikanlah Bersaudara Mufaslu Bayin Akhawaikum Kemudian Pada Ayat 11 Itu Yang Mengatur Secara Detail Jangan Sampai Awai Orang-orang yang Beriman Jangan Sampai Saling Oloh Jangan Saling Mengolok Karena Boleh jadi Yang Kamu Oloh Itu Lebih baik Daripada Kamu Yang Mengolok Jangan Juga Perempuan Itu Mengolok Sekelompok Perempuan Yang Lain Dan Seterusnya Jangan Ghibah Jangan Menceritakan Kejelekan Orang Di Adapun Orang Lain Jangan Mencari-cari Kesalahan Jangan Apalagi Memfitnah Itu Diatur Sejarah Detail Dalam Surat Al-Hujurat Yang Kemudian Dijelaskan Pada Ayat 13 Ini Bahwa Sesungguhnya Allah Menciptakan Manusia Terdiri Dari Laki-laki Dan Perempuan Setelah Itu Dijadikannya Hidup Tadi Bersuku-suku Dan Berbangsa-bangsa Untuk Apa Supaya Saling Mengenal Setelah Saling Mengenal Itu Ya Ada Kompetisi Tapi Kompetisi Yang Sihat Untuk Apa Menjadi Akromakum Menjadi Orang Yang Paling Mulia Yaitu Dengan Cara Memilih Menjadi Hamba-hamba Yang Bertakwa Kepada Kepada Allah Terus Aku Teman-teman Para mahasiswa Ini yang Berbahagia Tadi Kita Sudah Bahas Sebenarnya Soal Iman Kemudian Islam Dan Juga Ishan Mari Kita Lanjutkan Ibadah Vertikal Ini Diatur Secara Detail Meskipun Ada Yang Hanya Cukup Global Di Al-Quran Tapi Diditilkan Oleh Nabi Di Dalam As-Sunnah Misalnya Saya Mengatakan Disini Tidak Banyak Ibadah Mahdoh Dalam Islam Beda Murni Itu Kalau Daitung Jumlahnya Tidak Banyak Misalnya Tentang Solat Lima Waktu Sehari Semalam Ini Dijelaskan Dalam Al-Quran Surat Al-Isra Surat Ke 17 Ayat 78 Dirikanlah Solat Dari Sesudah Matahari Tergelincir Sampai Gelap Malam Dan Dirikanlah Pula Solat Subuh Sesungguh Solat Subuh Itu Disaksikan Oleh Para Malaikat Ini Global Tata Caranya Ini Diatur Dicontohkan Langsung Yang Tadi Saya Singgung Di Depan Dia Mengatakan Solu Kamar Aitumu Ni Usali Solat Kalian Sebagian Malayat Kalian Aku Solat Dan Rasulullah Memberikan Contoh Maka Kalau Kemudian Sekarang Orang Ber Prakti Solat Itu Berbeda Beda Misalnya Orang Lagi Ngisi Sof Itu Kan Ada Ada Yang Solat Itu Kakinya Agak Ngangkang Supaya Kakinya Yang Kanan Bisa Nginjak Kakinya Apa Jamah Sebelahnya Yang Kiri Juga Begitu Ketika Ditanya Kenapa Begitu Supaya Tidak Ditempati Setan Katanya Tapi Kalau Jamahnya Tidak Banyak Kemudian Sofnya Tidak Bisa Rapat Tapi Dengan Cara Kakinya Mengkang Itu Kan Jadi Susah Juga Saya Kira Ini Kalau Tidak Difahami Bisa Menjadi Tidak Tidak Cukup Apa Ya Baiklah Begitu Kemudian Ibadah Puasa Ibadah Puasa Juga Dijelaskan Seperti Itu Bidah Haji Itu Gambaran Gambaran Tentang Tentang Model Model Ibadah Yang Sifatnya Itu Termasuk Mahdoh Meskipun Ada Sosialnya Juga Begitu DRes Sial 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 PEM Dual